Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Bang Beni kita bicara hukum lagi Bicara tentang hukum yang berkaitan sehari-hari yang kita alami rekan-rekan Jadi ada pertanyaan begini rekan-rekan ya Kawan ini menerima gadeh mobil Yang menggadehkan ini mengatakan bahwa dia butuh uang untuk berobat anaknya Lalu dia gadehkan mobil ini namun yang ada hanya STK Alasannya BBKB-nya masih dilising Karena percaya dan kasihan Akhirnya kawan ini menerima gadeh itu 25 juta Berjalan 3 bulan Tiba-tiba datang orang Mengaku pemilik mobil Nah Alasannya Mobilnya itu Dirental Nah si parental inilah yang menggadehkan ke orang Ke si A Nah lalu si A Menggadehkan ke kawan ini Sudah dua tangan Ya rekan-rekan Bagaimana ini Bang katanya Itulah yang akan kita bahas rekan-rekan Ya Tonton sampai selesai Karena ini Mungkin berguna Bagi kita semua Jadi begini rekan-rekan Kejadian ini Banyak hal yang bisa kita pelajari Ya Yang pertama Pemilik mobil Ya Yang mobilnya masih lising Itulah resikonya Kalau dirental Ya Tapi Bang Kan Kalau nggak dirental Nggak bisa bayar Cicilan Nah itulah kesalahannya Karena Karena rekan-rekan Leasing tidak mengizinkan Mobil Untuk dirental Coba baca nanti di Perjanjian akad kredit itu Tidak boleh direntalkan Tidak boleh digadehkan Ya Resikonya yang paling kecil adalah Ketika kehilangan Asuransi tidak akan mau bayar Itu dia Untuk Pemilik mobil Nah Sekarang Pemilik mobil tadi Dia merentalkan Lalu yang merental ini Menggadehkan Nah yang menerima gadeh Menggadehkan lagi Kepada kawan ini Nah sekarang datang Pemilik mobil langsung ke kawan ini Minta mobilnya balik Dia melompati dua orang Orang yang merental Dan orang yang Menggadeh yang pertama Dia langsung ke sini Nah kawan ini bingung Bagaimana bang Apakah saya akan Kasihkan mobilnya Atau bagaimana Ya Kalau kita bawa ke jalur hukum Yang pertama menjadi tersangka Adalah pemilik mobil Karena dia Merentalkan mobil Leasing Leasing bisa menuntut Melapor Penggelapan Terhadap si Pemilik mobil Nah lalu Yang merental Jadilah dia penada Lalu yang Menggadeh Pertama Jadi juga penada Nah yang Menggadehkan Kawan ini yang menerima Gadeh yang terakhir Jadi juga penada Jadi kalau Di proses hukum Tidak bisa langsung Ke kawan ini Ya Yang berhak melapor ini Disini adalah Leasing Leasing akan melaporkan Pemilik mobil tadi Yang nasabahnya Nah Nasabahnya Jadilah dia Tersangka Penggelapan Lalu Turunlah ke penada Penada pertama Yang itu merental Turun lagi ke penada Yang kedua Si ya tadi Nah turunlah Ke kawan ini Penada yang ketiga Itu kalau Prosedur hukumnya Nah Pertanyaan kawan ini Lagi Bang katanya dia Mau melaporkan Ke polisi Katanya Mau melaporkan Saya Kata kawan ini Tidak bisa Si pemilik mobil ini Tidak bisa Melaporkan kawan ini Dia harus Kalaupun dia melapor Dia harus melaporkan Yang merental dulu Apalagi dia juga Apalagi dia juga bisa jadi Tersangka Penggelapan oleh Leasing Kita anggaplah Leasing sepakat Dengan Yang punya mobil Yang punya mobil Kalau melapor Dia tidak bisa Melaporkan kawan ini Dia Pemilik mobil tadi Bisa melaporkan Si rental Yang merental dulu Baru yang merental ini Nanti merempet ke Yang menerima gadeh pertama Nah sekarang masalahnya Yang menerima gadeh pertama Tadi Yang Yang menggadehkan Kepada kawan ini Dan yang Merentalkan Yang menerima rental Nggak ada orangnya Kabur Bagaimana ini bang Katanya Jadi Saran saya Sama dia tadi Koordinasi Baik-baik Dengan pemilik mobil Saja Ya Barangkali dia Mau mengembalikan Kerugian Atau Bagaimana Mungkin Berunding lah ya Musawara Saya bilang Karena kalau Mau tempuh jalan hukum Orang yang dua tadi Harus dilaporkan dulu Nggak bisa langsung Ya rekan-rekan Itu hukumnya Dan saya beritahu Satu hal nih Ya rekan-rekan Saya tidak membela Siapapun ya Tidak membela Leasing Tidak membela Pemilik mobil Tidak membela Yang Merental Tidak membela Yang menggade Pertama Dan tidak juga Membela kawan ini Ya Jadi yang perlu Kita ketahui Ada modus Penipuan juga Ya Pemilik mobil Kerjasama dengan Orang lain Ya Kita anggap Misalnya Pemilik mobil ini Kerjasama dengan Si A Lalu si A ini Menggadehkan mobil Kepada si B Terima duit Terima duit Lalu si A ini Bagi dua dia Sama Pemilik mobil Lalu Beberapa hari Beberapa minggu Kemudian Pemilik mobil Datang ke Yang menerima Gadeh Itu mobil saya Kembalikan Kata dia Padahal Dia juga Makan duitnya Kerjasama dia Ada yang Seperti itu Jadi Hati-hati Rekan-rekan Ya Yang pemilik Mobil juga Hati-hati Jangan Merentalkannya Jangan Menggadehkannya Ya Lalu Kita juga Jangan pernah Menerima Gadeh Kendaraan Kalau surat-suratnya Tidak lengkap Banyak Risikonya Satu dua hari Seminggu Mungkin aman Enak Kita bawa mobil Suatu saat Pasti datang Pemiliknya Pasti datang Kalau dia Leasing Mungkin Leasing Yang datang Jadi Saran saya Kepada Teman kita Tadi Sebaiknya Bermusyawarah Dengan Pemilik mobil Sampaikan Yang saya Jelaskan Tadi Bisa menjadi Bahan kalian Untuk Bermusyawarah Mengambil Yang terbaik Kalau memang Bisa ditemukan Yang merental Dan yang menerima Gadeh pertama Alangkah baiknya Lagi Ya Karena kalau Ditempuh jalur hukum Seperti tadi Dia Semuanya sudah Salah Tetap Tonton di channel Bang Beni Walaupun Sederhana Bisa Allah Bermanfaat Rekan-rekan Ya Niat saya Hanya untuk Berbagi Ya Bukan Mengajari Rekan-rekan Ya Tapi walaupun Begitu Banyak juga yang Protes ke saya Saya pun Minggu Dimana Apa yang Salah Saya hanya Menyampaikan Pendapat Tapi Banyak yang Ada juga yang Nyinyir Ya Memang Katanya Hater Dimana-mana Ada Sampai Berjumpa Kembali Tetap Semangat Jauhkan diri Dari masalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih